It's time for Ladies B-Level Challenger Women Strongweight Division 52,2kg Langsung saja kita perkenalkan kembali kedua fighter wanita Kita akan segera bertarung dari Zodepiru Sonom Fighter kelahiran Serang, Banten, usia 22 tahun Dengan tinggi badan 160 cm, disiplin, muay thai, silat bebas dan juga wushu Ini merupakan partai debutnya Dejaong One Prime Followed from Bandung Fight Club, please welcome Kanda Galante, The Dede, Dede, Mariana Dan lawannya bertarung di sudut merah Sonom Fighter kelahiran Yogyakarta, usia 25 tahun dengan tinggi badan 158 cm dengan disiplin, gulat, rekor bertarung, dua kali menang, satu kali kalah Panel from Bali MMA, please welcome The Axe, Koyrul Fauzia Ketua dan juri kita malam hari ini Bung Max Mentinos dan Inspektur pertandingan kita sudah pasti Bung Fransino Tirta, juri satu Soma, juri dua Budi, juri tiga Steffi, wasit tentu saja Komarodin Fighters, let's get it on Oke kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif Task Club, kembali ke sudut Juri satu Juri dua Juri tiga Kepan juri Timekeeper Fight already Fight already Fight Baut kedua kita di Wamusra, lima dua koma dua kilogram antara Dede Dina versus Koyrul Fauzia Bung Mustadi Iya Sepertinya kalau Koyrul Fauzia ini pernah Oh Oh, satu malah yang jatuhkan Dari Koyrul Fauzia ya Dede ya, Dede jatuh ya Iya, betul Bung Mustadi, seorang Koyrul Fauzia itu pernah kalah poin oleh seorang Dewi Retno pada saat itu ya Oh iya, seorang juara Iya, seorang juara Oke, Bung Mustadi ini dilakukan seorang sudut merah kepada Dede Dina nih Itu bagus sekali ya, itu cage control Iya Pinning pinggang dari Koyrul Fauzia bagus sekali Sehingga dapat melakukan pukulan-pukulan Oke Oh itu ada satu elbow Iya sekali Jadi seorang Dede juga harus keluar dari racing seorang Koyrul Fauzia ya Dari sini, oh itu satu jatuhan dari Koyrul Fauzia ya Iya, betul sekali Itu sangat baik sekali ketika jatuh ditekan kembali ke pagar karena dia ingin berdiri ya Maka, iya, betul Tidak henti-hentinya melakukan jatuhan Karena apa, itu dia terus bergerak, dia berusaha berdiri Yang kemudian Koyrul Fauzia sangat baik sekali mengkontrol kakinya sepeda tetap jatuh Oke Jadi satu pukulan Yes Tapi seorang Dede Dina ini, ini debutan sekali ya Iya, betul Dia melawan tiga kali menang, sorry, dua kali menang, satu kali kalah untuk seorang Koyrul Fauzia Oke, apa yang harus dilakukan seorang Dede Dina untuk tetap keluar dan kembali strikingnya? Iya, nampaknya bisa dilihat dominan sekali ya Nah, grappling yang dilakukan oleh Fauzia ya Berdiri Betul sekali Iya Jadi seperti yang Bung Mustadi katakan tadi, Bandung Fight Club ini memang komplit banget MW ini Komplit Dan mencetak banyak fighter-fighter di One Pride MW ini di isinya Iya Oke, sekarang posisinya siapa yang menguntungkan saat ini Bung Amin? Di sini Bung Mustadi Ya, di sini Fauzia menekan ya di cage Oke Oh, posisi berbalik Posisi berbalik sekali Kemudian sekarang Dina yang menekan ya Oke Nampaknya memang ada terlihat teknik-teknik grappling juga dari Dina ini Betul sekali Sehingga dia mampu menandingi, oh itu ada pegangan pagar Bung Betul Itu mengurangi poin atau seperti apa nih Bung Mustadi? Itu bisa menjadi mengurangi poin tergantung Wasid Jika Wasid menganggap itu satu pelanggaran yang fatal maka bisa ada pengurangan Dan memang ini sudah dipersiapkan oleh seorang Khoyer Vojia dalam kondisi seperti ini ya Iya Dan memang kita lihat di BFC ini ada dua sabuk dipegang di One Pride MW Indonesia Iya Dengan ada Gugun dan Yudi juga Oke, masih berlangsung? Iya, itu nampaknya ada percobaan takedown dari Vojia ketika dia turun ke bawah Ingin mengambil lower back ya, jadi pinggir bagian bawah Iya, betul sekali Yes Apakah memang sepertinya sudah mulai panik di bawah kedua ini seorang dede Atau memang masih mencoba berusaha? Nampaknya Dina ini merasa nyaman juga untuk grappling ya Oh, oke Mungkin sudah ada pembekalan yang sangat baik untuk grappling Betul sekali Apa yang memang diharapkan, oh saya seorang striking, seorang dede Dina nih Saya ingin bercoba untuk dibuat Ternyata game planenya berbeda pada pertanyaan saat ini Iya, itu satu lutut gue Iya Oh, kembali Vojia berhasil menjatuhkan Dina disini Oke Kali ini satu pinning dari Vojia berusaha untuk tetap membuat Dina berada di bawah ya Dengan dorongan-dorongan kepalanya itu sangat signifikan sekali, Bu Betul, bos Lai Iya Oke Walaikah penceritaan program Indonesia Waktu tersisa satu menit lagi di Women's Strawweight 52,2 kg Oke Poin terbaik nih untuk seorang foil Vojia nih ya, Bu Iya Di run pertama ini Iya, ini pertama, oh ini bahaya, ada bisa kuncian tangan ini Iya, betul Seperti ini mencoba untuk step plus gitu ya Betul Oh, membuat framing, dia berusaha untuk bangun Ini yang dilakukan oleh Dina adalah membuat framing ya, Bu Dia menjaga kepalanya Vojia agar tetap tinggi agar dia bisa bangun Tetapi Vojia juga lebih pintar Vojia Kepalanya justru dibuat untuk mendorong Betul sekali Membahkan Dina Tempel gitu ya Iya, betul Oke Nah, disitu ada elbow-elbow pengganggu ya, Bu Itu mungkin bisa menghasilkan nilai Oke, di bout kedua kita di Women's Strawweight 52,2 kg Waktu tersisa 25 detik lagi, Bu Mus tadi Iya Wow Uh, satu pukulan Satu pukulan Seperti ini akan bertahan di run ke dua, run ke tiga nih Iya Iya Sangat kuat sekali untuk seorang debutan Dede Dina Mariana ini ya, Bu Iya Oke Ungu satu lutut, Bu Sangat tajam sekali serangan-serangan Vojia ini ketika berada di bawah, Bu Nampaknya dia sudah terlatih untuk bisa menyerang dalam keadaan di bawah Betul sekali Memang Cuero Vojia ini jatakan the goal Wow, dua game besar Bandung Fighting Club dengan Bali MMA, Bu Mus tadi ya Jadi memang di ronde pertama ini memang sangat berjuang juga suara Di ronde pertama ini Vojia sangat mendominasi, Bu Tapi kita lihat di ketika istirahat ronde ini wajah dari Vojia malah lebih terlihatan ini ya Lebih kelihatan lebam, Bu Oke kita masuk ke run kedua dari sudut biru Dede Dina versus sudut merah Vojia Bali MMA Ya bisa dilihat, Bu Mata dari sebelah kanan dari Vojia sudah lebam, Bu Sudah lebam, ya Ya, tandanya ada serangan-serangan efektif dari Dina yang dilancarkan ketika saat di ground Betul sekali Tapi memang itu ngefek banget ya untuk penglihatan ya seorang Hyrule Ya, tadi ketika Vojia sedang sibuk untuk memegang dan grappling Dina memanfaatkan untuk melakukan pukulan-pukulan ke arah wajah, Bu, ketika di cage Nah, itu sangat efektif sekali Sehingga menyebabkan mata dari Vojia lebam, Bu Bahkan hampir tertutup sebagian Oke Oh, kakinya, Bu Kakinya Oh, itu bahaya sekali, Bu Bahaya sekali, itu hampir Bahaya sekali Kaki itu terlipat, Bu Terlipat, karena memang tidak terlepas dari pedasat Oke Itu bisa terjadi self-light lock, Bu Ya, betul sekali Di round kedua kita antara Dede Dina versus Kuair Vojia Oh, satu step plus dilakukan oleh Vojia Teknik yang sangat matang sekali, Bu Itu jika dilakukan dengan baik bisa mengkontrol seperti krusifik, Bu Betul sekali Jadi, Bu Mus tadi saat ini side control dari seorang Lair Vojia ya Ya, seorang grappler ya Ya, bukan hanya side control, ini akan berusaha untuk krusifik, Bu Ya, betul sekali Jadi, dua tangan berusaha untuk dijaga Oh, tapi terlepas Terlepas, disini ada peluang untuk escape, Bu Apakah akan terjadi takedown kedua Tapi tetap bertahan Oh Satu pukul Memang ini diharapkan oleh seorang Dede Dina untuk tetap bisa striking dia pasti ya? Satu-satu, tendangan. Tapi memang secara persiapan PC juga mereka sangat bagus sekali ya, Bung? Bagus, bagus. Bung, terlihat jika dalam keadaan berdiri, Dina ini kelihatan lebih agresif untuk melakukan serangan-serangan tendangannya, Bung. Sedangkan Fozia sudah terlihat terkuras. Karena memang grappling itu menekan, mendominasi, itu membutuhkan tenaga yang sangat banyak. Tenaga yang sangat banyak sekali ya. Oke, kita perhatikan di ronde ke-2, ronde ke-3 tetap bisa bertahan dan high energy mereka untuk tetap bisa tampil performer partinya ya? Betul. Oke, baik kita One Friend MMA Indonesia. Waktu tersisa 2 menit, masih 2 menit 52 titik lagi. Lalu sampai bertarung dalam keadaan berdiri, nampaknya Fozia sudah mulai lelah. Betul. Ya sudah mulai lelah, artinya serangan-serangan dari Dina bisa saja masuk itu, Bung. Ya, oke. Tentu kemenangan masuk. Mas, mencoba untuk setelah kembali untuk strikingnya. Ya. Di sini, Dina memiliki kunci kemenangan jika dia berhasil membawa pertarungan ini tetap berdiri, Bung. Oke. Ya, karena serangan-serangan yang dilancarkan itu tajam, Bung. Oh, ya. Menekan kembali seorang Fozia. Ya, strategi Fozia kembali masuk untuk melakukan grappling. Betul sekali. Ini memang persiapan dari seorang Fire Fozia juga. Ya. Benar-benar memang maksimal banget ya untuk pertandingan olam ini. Dan tidak boleh menganggap reme juga untuk seorang debutan pasti ya. 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 Di ronde kedua ini, Bung, nampaknya kedua petarung sudah mulai mempelajari. Ya. Strategi lawannya. Di sini kelihatannya, Dina merasa dia akan unggul jika dia tetap berdiri. Oke. Karena memang kelebihan dari seorang Fire Fozia adalah, ya, bulatnya itu pasti ya. Bulatnya itu. Ya. Apakah akan terjadi take down? Ya. 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 Masih bertahan di 1 menit 36 detik di One Brother MMA Indonesia baut kedua kita. Ya. Bung, tadi ini nampaknya mereka memang sudah kelelahan atau memang mencari strategi-strategi yang pantas untuk menjatuhkan lawan. Ya. Terlihat di sini Fozia untuk teknik strikingnya sudah mulai kehilangan power. Ya, betul sekali. Tetapi jika dia mendekat untuk grappling masih terlihat ada powernya. Karena memang dia nampaknya lebih dominan di grappling. Nah, di sini Dina masih kelihatan agresif, Bung. Ya, betul. Tendangannya masih ringan. Gerakan-gerakan kakinya masih ringan. Betul. Ya, sedangkan Fozia sudah terlihat berat. Ya, betul sekali. Memang banyak perubahan saya lihat dari seorang Fozia ya. Ya. Oke. Memang karena bulatnya itu memang butuh energi juga pasti ya, Bung. Ya, betul. Oke. Kita lihat masih seperti apa? Ya, di menit. Yes. Ya, keturun ke bawah. 45 detik lagi di run kedua kita. Nah, itu bagus yang dilakukan oleh Dina untuk melakukan counter dari grappling. Ya, betul sekali. Dia melakukan underhook dan mengangkatnya ke atas. Ini terlihat juga dari usia juga tidak terlalu jauh juga, Bung Lanting ya. 25 dan 22 tahun. Ya, betul, Bung Jimmy. Dan tinggi badan pun sama pasti ya. Ya, siap. Bung Jimmy ini memang betul, Bung. Jadi, kedua fighter ini sebenarnya memiliki stamina yang bagus. Betul, betul. Ya, cuma karena dia terkuras di grappling, Bung. Ya. Ya, sehingga kelihatan lebih melenakan. Tapi jika dia masuk ke grappling lagi, powernya besar. Power, Bung. Masih besar, Bung. Masih besar, Bung. Waktu terserah 10 detik lagi di run kedua kita. Ya. Womestrawit 52,2 kg antara Khairul Fauzia Balimehmeh dan Dede Dina. Bung. Bung. Wow. Ya. Kunci, kunci dari kemenangan adalah strategi, Bung. Apakah mereka merubah strategi di sini? Tapi yang kita tahu dari mereka ini masih bertahan di tiga run ini loh. Ya, betul. New women loh. Oke. Jika ada perubahan strategi dari kedua fighter, maka akan bisa mendominasi. Contohnya, di sini Fauzia harus bisa mendekat dan melakukan keunggulan grappling-nya. Sedangkan Dina, dia harus mencari jarak untuk bisa melembarkan pukulan-pukulan, tendangan-tendangan. Supaya untuk bisa menghasilkan poin. Oke. Ini udah umum sekali seorang fighter woman ini. rambutnya dikondrol pasti. Kalau nggak mungkin botak juga ya kan. Oke. Ya, masuk mendekat lagi seorang Khairul Fauzia. Ya. Framing, kembali masukkan elbow. Ini sangat baik sekali ya. 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 Nah, itu kenapa di lerai ulas itu ada seperti memegang rambut ya. Ya. Nah, itu kan dilarang untuk menjambak rambut. Betul sekali. Ya. Apalagi ini kan pakai wanita. Biasanya suka main jambak-jambakan kalau berantem. Jangan dong. Jangan. Oke. Jangan. Maka di sini dilarang dong. Betul sekali. Ya, siat ini sedang striking. Oh. Mencoba lagi takedown tapi sudah berhasil. Sudah terlihat dong. Takedownnya sudah melambang. Tapi kalau kita lihat lebam-lebam dari dua fighter ini sudah tebal sekali ya. Betul. Oke. Di round ketiga ini antara Dede dan Khairul Fauzia. Oh. Satu takedown. Ini terlihat dari seorang Khairul Fauzia ini bantingan-bantingan ini memang cenderamannya. Wah padat banget pasti ya mustadi ya. Iya. Di sini Bung siapa yang bisa mendominasi di posisi atas ketika di ground itu banyak menghasilkan poin yang dihasilkan. Contohnya ada penguasaan dominasi di sini ada on top position. On top position oke. Di sini setiap 10 detik Fauzia menghasilkan nilai. Empat poin. Satu poin. Satu poin oke. Setiap 10 detik. Asalkan posisinya dominan Bu. Right. Artinya dia tidak sedang terkontrol. Aha. Dia tidak sedang terkunci. Nah itu dia menghasilkan poin. Ini saya berpikir seorang Khairul Fauzia maun maun atau memang seperti apa kira-kira yang tepat nih untuk. Dia harusnya dia melakukan full mount ya Bung. Full mount oke. Ya ini kan sudah masuk full mount. Artinya sudah pasti. Ambar atau apa segala penderita. Bukan. Sudah pasti poin-poin yang dihasilkan dari ground dominasinya itu sudah pasti didapatkan setiap per 10 detik. Oke. Tinggal tambahan-tambahan dari pukulan seperti ini. Yes. Kemudian. Betul sekali. Perpindahan posisi bisa dimungkinkan terjadinya tambahan poin. Oke. Ya. Jadi tidak ada perubahan dari seorang dede untuk bisa membongkar ya. Ya disini terlihat Dina hanya mencoba mengkontrol tubuh bagian atas dari Fauzia agar pukulan-pukulannya tidak terlalu keras ya Bung. Betul sekali. Oh sesuatu pelutut. Yes. Pencinta One Friend Meme Indonesia di round ketiga kita sudah 1 menit 57 detik tersisa waktunya. Antara BD dari sudut biru dan Hoi Rul Voir Jati sudut merah. Oh ini bahaya Bung. Ya. Ini bahaya Bung. Yang dilakukan oleh Dina ini bahaya. Semoga Dina tidak berputar Bung. Kalau dia berputar selesai Bung. Ya. Ini bagus dua tangan merangkul dari sisi kanan dan kiri. Ini menghalangi dia untuk mendapatkan. Ini bahaya Bung. Sudah saya bilang Bung. Ini bahaya Bung. Itu bisa merobek pipi ya Bung. Ya. Pertama itu elbow ya. Kedua. Jika dia. Nah ini. Seperti ini. Punggungnya bisa dikuasai oleh Fauzia. Bisa dikuasai oleh Fauzia. Oke. Bisa terkena erensi Bung. Betul sekali. Dan memang ini rananya seorang. Graveler. Oke. Seorang Fauzia. Ya. Yes. Nick. Ya. Kondisi seperti ini hanya stuck atau memang. Coba untuk keluar atau memang dan lain sebagainya. Ini akan sangat melalakan sekali untuk Dina. Untuk bisa keluar ya Bung. Iya. Sementara Fauzia harus bisa menghasilkan poin dari sini. Pertama poin damage. Ground and pound. Karena kalau hanya menghasilkan poin dari dominasi posisi. Ya. Itu mungkin hanya sedikit ya Bung. Oke. Dia harus melakukan pukulan. Ini bahaya. Kembali. Kembali lakukan hal yang sangat bahaya sekali. Oke. Ya. Tapi memang kalau kita lihat ya dari seorang Fauzia. Melakukan. Mencoba untuk melakukan kuncian. Tapi memang tidak berhasil. Iya. Dari round yang satu, dua, dan tiga. Ya. Bung. Ketika petarung dalam kondisi seperti ini Bung. Dalam posisi full mount. Itu. Miring. Berbalik badan. Itu bukan pilihan Bung. Bukan pilihan. Bukan pilihan. Dia harus berusaha untuk escape dari sini. Harus escape. Ya. Oke. Mungkin dia bisa melakukan memiringkan badannya. Atau dia bisa memberikan pukulnya. Itu harusnya sebagai pancingan untuk dia keluar. Kalau bukan pancingan maka itu bahaya. Betul sekali. Di round ketiga ini waktu tersisa 14 detik. Sesuatu lagi. Yang pastinya. Round yang ketiga akan berakhir. Iya. Betul sekali. Sebenarnya berakhir di. Yes. Masih bertahan. Masih bertahan untuk seorang Dede Dina. Iya. Iya. Wow. Sampai bel terakhir. Ini memang seorang perjuangan untuk. Iya. Kita lihat bah. Satu pukulan. Iya. Nah itu kan Bung. Serangan-serangan berdirinya tajam Bung. Tapi kalau kita tidak. Iya. Dengan misalnya ada satu kekalahan seorang debutan ini sangat. Sangat bagus sekali ya. Bagus sekali ya. Untuk bisa bertahan di tiga round ini malam hari ini. Betul. Setelah pertarungan selama tiga ronde. Judy memutuskan hasil angka kemenangan mutlak. Untuk kemenangan dari sudut. Untuk kemenangan dari sudut merah. The Axe Hyrule Pauzia. The Axe Hyrule Pauzia. The Axe Hyrule Pauzia.